Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara mengubah tampilan repostory di Instagram Android menjadi seperti repostory di Instagram iPhone. Nah apa bedanya sih? Kita coba lihat ya. Kita coba buka Instagram. Kemudian kita coba klik di story. Nah disini tampilan repostory Instagram aku sudah seperti iPhone ya, meskipun aku pakai Android. Dimana sekarang untuk sisinya itu sudah melengkung ya, kalau repostory langsung dari Instagram Android itu kotak tajam. Dan ini sudah seperti iPhone. Tentunya yang menarik ini tanpa aplikasi tambahan. Oke lalu bagaimana cara bikinnya? Silahkan simak terus video ini sampai selesai. Oke langsung aja ya, untuk mengubah tampilan repostory di Instagram Android menjadi seperti Instagram iPhone, caranya cukup mudah ya. Pertama kita buka dulu story-nya, misalkan ini yang menandai aku. Kita pilih tambah ke cerita. Nah disini kan masih seperti Android ya, masih tampilannya masih kotak-kotak tajam kayak gini. Kita ubah tampilannya menjadi seperti repost di iPhone, dimana ujung-ujungnya menjadi lancip. Oke langkah pertama silahkan kalian perbesar dulu gambarnya. Nah kurang lebih seperti ini sampai semuanya full. Jika sudah aman kita klik titik 3 di sebelah kanan atas. Kemudian pilih simpan. Oke fotonya sudah tersimpan di galeri. Selanjutnya kita tap 2 kali di layar. Untuk mengecilkan kembali ukuran repostnya. Klik menu ini di sebelah atas. Pilih yang tambah foto. Pilih gambar yang ini yang sudah kita tadi simpan. Kemudian silahkan perbesar. Pokoknya sampai menutupi yang asli ya. Oke nah ini sudah tertutupi. Jika sudah tertutupi seperti ini. Kalian bisa langsung upload. Ataupun mau diganti backgroundnya juga bisa ya. Kita klik lagi titik 3 ini. Pilih gambar. Di bawah silahkan pilih mau menggunakan warna apa. Misalkan aku mau warna kuning aja. Dan silahkan tahan aja di bagian yang kosong di layar ini. Misalkan disini kita tahan. Nah maka akan otomatis backgroundnya menjadi kuning. Jika sudah kita kirim aja. Dan langsung kita coba posting ya. Kita bagikan. Oke sekarang kita coba lihat ya. Apakah sudah seperti iPhone atau belum. Kita coba buka ceritanya. Nah bisa dilihat ya. Untuk storynya sekarang sudah menjadi seperti. Repost story di iPhone. Dimana untuk sisi-sisinya sudah lancip. Kemudian cukup rapi juga. Meskipun ini hanya diakal-akalin. Tapi cukup bagus. Namun sayangnya untuk trik ini. Hanya berguna untuk foto ya. Kalau untuk video itu belum bisa. Oke jadi mungkin segitu dulu aja. Pembahasan untuk cara mengubah tampilan. Repost story di Instagram Android. Menjadi seperti iPhone. Tanpa aplikasi tambahan. Ini hanya trik aja. Semoga video ini membantu. Jangan lupa lagi jika kalian suka dengan videonya. Share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini berfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. di u� eliminفي 자막. Andai rata. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.